Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik secara konkret, mumpul secara abstrak Mashab merupakan jalur yang dipilih hingga terhubung dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW Setidaknya, ada tiga ruang lingkup yang sering menggunakan istilah mashab di dalamnya Pertama, mashab akidah, mashab politik, dan mashab pikih Dalam hukum Islam atau pikih, terdapat empat mashab besar yang diakui dari golongan al-sunnah wal-jamaah Yaitu Hanafi, Maliki, Sapi'i, dan Hambali Keempat mashab pikih ini telah mempengaruhi perkembangan Islam Perbedaan implementasi pikih berdasarkan masa masing-masing dalam suatu komunitas Tidak jarang menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan Namun, toleransi merupakan kunci terjaganya persaudaraan dalam iman 1. Mashab Hanapi Imam Hanapi lahir tahun 699 masih di Kufah, Irak Sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi di Irak Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah bin Uman bin Sabit al-Taimi al-Kufi Ia wabat tahun 767 Masehi Ia adalah ulama ahli pikih yang dikenal sebagai pendiri mashab Hanapi Mashab Hanapi merupakan malam pikih dengan jumlah pengikut sebanyak 675 juta jiwa Negara-negara dengan pengikut terbanyak masyab ini adalah Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan, Iraq, Persia, Mesir bagian utara, China, Rusia, Kaukasia, Kenya, dan Dagestan, Syria, Lebanon, Palestina, campuran sapi dan Hanapi, dan sebagian Afrika Barat Selama menjadi ulama, Imam Hanapi menyelesaikan sebanyak 600 ribu perkara tentang pikih Berkat wawasannya yang luas, ia selalu dijadikan rujukan oleh para ulama pada masa itu Imam Hanapi kemudian mendirikan masyab Hanapi yang merupakan salah satu masyab pikih dalam Islam Sunni Yang cukup dikenal atas penggunaan rasionalitas rakyat dalam metode pengambilan fatwanya Dasar-dasar metodologi yang digunakannya dalam membuat suatu hukum pikih adalah Al-Quran Sunnah dan pendapat para sahabat Nabi, Ijmaq, Kiyas, dan Istisan Karyanya yang terkenal adalah Fikih Al-Akbar Pada masa Turki Usmania, masyab ini merupakan masyab resmi kerajaan Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, yaitu Guru Imam Ahmad Al-Shaibani Yaitu Guru Imam Shafi'i Abu Mansur Al-Ma'turidi Jalaluddin Arum dan Bahawuddin Naqshaban 2. Masyab Maliki Imam Maliki bin Anas lahir di Medina tahun 711 Masyai Dengan nama lengkap Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Harith Ia dikenal sebagai sosok ulama yang cerdas dan pendiri masyab Maliki Yang dianud oleh sebagian besar maut muslim yang dominan tinggal di kawasan Hijaz Bagian dari Arab Saudi, terutama di Medina Dididikannya oleh Imam Malik diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia Masyab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara Masyab ini memiliki keunikan dengan menyerahkan tata cara hidup Berhidup menindah sebagai sumber hukum karena Nabi Muhammad hijrah hidup dan meninggal di sana Masyab ini juga tersebar hingga ke Afrika Utara dan Eropa Banyak pemikiran Imam Malik yang menggunakan pendekatan tradisi dari warga Medina Selain itu, dia juga dikenal sebagai penyusun kitab Al-Muata Kitab Hadis dan Fiki Yang berisi 5000 hadis sahih Masyab Maliki atau Maliki adalah Masyab yang didikan oleh Malik bin Anas atau yang biasa dengar dengan nama Imam Malik Imam Malik wafat pada 797 Masyai Sepanjang hidupnya Malik tidak pernah meninggalkan Medina Kecuali untuk keperluan ibadah haji Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual Imam Malik juga termasuk periwayat hadis Karena yang terkenal adalah Al-Muata Yaitu hadis yang bercorak Fiki Imam Malik juga dikenal sebagai seorang mukti dalam kasus-kasus yang dihadapi Salah satu patuhannya bahwa peat yang dipaksakan hukumnya tidak sah Setelah itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi bangsa Medina Masyab Maliki merupakan Masyab Fiki dengan pengikut yang terkonsentrasi pada wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat Dengan jual pengikut sebanyak 270 juta jiwa Negara-negara dengan pengikut terbanyak masyab ini adalah Di Maroko, Al-Danzair, Mesir, Sudan, Negeriya, dan Tunisia Murid atau pengikutnya yang dikenal adalah Imam Shafi'i, Yahya Al-Litsi, Ibn Rus, Al-Qurtubi, Ibn Batuta, dan Ibn Khadun 3. Masyab Shafi'i Masyab Shafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i Yang kemudian dikenal dengan Imam Shafi'i Sepanjang hidupnya, Imam Shafi'i pernah tinggal di beberapa kota Seperti Bagdad, Medina, dan Mesir Dalam menentukan hukum fikir Imam Shafi'i melakukan pendekatannya melalui Al-Quran, Sunnah, Iqmak, dan terkadang juga perbuang pada kias Imam Shafi'i disebut sebagai orang pertama yang membuat buku ilmu usul fikir Dengan karyanya berjudul Ar-Risalah Masyab Shafi'i didirikan oleh Abu Abdullah bin Idris al-Shafi'i Ia wapak pada tahun 767 Masehi Selama hidup beliau pernah tinggal di Bagdad, Medina, dan terakhir di Mesir Cara pemikirannya adalah konvergensi Atau pertemuan antarasional dan tradisional Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Iqmak, Imam Shafi'i juga berbuang pada kias Beliau disebut juga sebagai orang pertama yang membuka ilmu usul fikir Karena yang terang adalah Ul-Um dan Al-Risalah Pemikiran yang cenderung moderat Pemikiran yang tersebar terutama di Indonesia Iran, Mesir, Somalia Bagian Timur, Thailand, Patani, Kemboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Mindanao Dan menjadi masyarakat resmi negara Malaysia dan Brunei Murid atau pengikutnya yang terang adalah Imam Bukhari, Imam Ahmad Ghazali, Ibn Kasir, Ibn Majah, An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Abu Asan Al-Asari, dan Syed Nursi 4. Mazhab Hambali Imam Hambali atau yang bernama asli Ahmad bin Hambal adalah ahli hadis yang mengembangkan Mazhab Hambali Semasa muda yang berguru kepada Abu Yusuf, murid dari Imam Hanapi dan Imam Shafi'i Imam Hambali dikenal sebagai cenderung kewian yang sangat berpengaruh Khususnya dalam dunia Islam seni Yang mengembangkan Mazhab Hambali Yang prinsip-prinsip dasarnya hampir sama dengan Mazhab Shafi'i Mazhab Hambali pertama kali berkembang di Baghdad dan Iraq Namun, Mazhab ini tidak begitu berkembang luas Karena Imam Hambali begitu tegas dalam berpegang teguh pada riwayat yang tidak mau berpatwa Jika tidak berlalaskan Al-Quran dan hadis marfok Nah, jadi demikian Mazhab ini pernah mendapat kedudukan istimewa di kalangan masyarakat Arab Saudi Di bidang hadis, Imam Hambali juga memiliki karya terkenal Yang di Kitab Al-Musnad Yang berisi kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Mazhab Hambali atau Hanabilah Dijirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal Atau dikenal dengan nama Imam Hambali Dia wafat pada tahun 855 Masyai Pada masa mudanya Belum berguru kepada Abu Suhub dan Imam Shafi'i Dimulai dari murid Imam Ahmad bin Hambal Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% Muslim di dunia Dan dominan di daerah sepenanjung Arab Mazhab ini merupakan Mazhab yang saat ini dianut oleh Arab Saudi Cara pemikirannya tradisionalis Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad Beliau juga menggunakan hadis mursal dan kias jika terpaksa Selain sebagai seorang ahli hukum Beliau juga seorang ahli hadis Karya yang terkenal adalah Musnad Ahmad Kumpulan hadis-hadis Nabi SAW Mazhab Hambali merupakan mazhab fikir Dengan pengikut terkonsentrasi di Al-Tru Persia Dengan jumlah pengikut sebanyak 41 juta jiwa Dan negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar Murid atau pengikutnya yang terhadap adalah Imam Bukhari, Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Jawziah, Ad-Zanabi, dan Muhammad bin Abdul Wahab Demikian empat masa fikir dan penyebarannya di dunia Walau alami sahab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh